Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai pelajarnya di student book Sekarang kita beralih ke lesson 3 Lesson 3 disini yaitu dengan judul My brother is smart and athletic Nah di lesson yang ini Kita akan mempelajari tentang karakteristik seseorang Bisa dibilang ini deskripsi Deskripsi ke arah sifatnya ya Bukan dari luarnya tapi dari dalam Oke langsung aja di part A Listen and number Seperti biasanya Kalian diharuskan untuk memberi tulisan Sesuai dengan apa yang diomongkan oleh Mr. Z Sekali lagi tolong disiapkan Disiapkan pensil ataupun penghapusnya Mr. Z hanya mengulang satu kali Mr. Z hanya mengulang satu kali Okay, number one Susan is quiet Susan is quiet Number two Timmy is serious Timmy is serious Timmy is serious Timmy is serious Number three My sister is nice Number four Alice is energetic Alice is energetic Alice is energetic Number five John is athletic John is athletic Number six My brother is smart Okay Sekarang kita Beralih ke Language chess Language chess ini Apa ya Target Di setiap lesson Nah ini bentuk pertanyaan dan jawabannya sudah ada disini yaitu What's Jason like Like disini artinya bukan suka ya Like mempunyai dua arti Yang pertama yaitu suka Seperti yang kita praktekkan biasanya Dan ini kita mempunyai arti yang kedua yaitu Seperti Like Di bab ini Artinya Seperti What's Jason like Seperti apa Jason itu He is smart Dia pintar Okay number two Look at that What's your sister like Seperti apa Saudara perempuanmu She is quiet and nice Nah disini harus menggunakan kata ganti ya Kalau Jason kan laki-laki Berarti kata gantinya menggunakan he His ini kepanjangan dari he is Sementara yang ini Your sister Your sister disini Bisa digantikan dengan kata she Jadi kalau disingkat she's ya ini She is quiet and nice Apa-apa ya Ini disingkatan ya Okay move to number C Talk Listen And read Okay misteri dibacakan aja Langsung ya Sorry Do you want a little brother Or a little sister Apakah kamu ingin Adik Laki-laki Atau adik perempuan I don't know Maybe A little brother Aku tidak tahu Aku tidak tahu Mungkin Adik Laki-laki Are you excited? Apakah kamu senang? Yes But I'm nervous too Ya, tapi aku gugup juga I want to be a good big brother Aku ingin menjadi kakak laki-laki yang baik Don't worry Don't worry Terima kasih Terima kasih Sehat What do you do together? Apa yang kalian lakukan bersama-sama? We play baseball and tennis together Kami bermain baseball dan tennis bersama-sama He is good at all sport Dia sangat baik di keolahragaan apa aja Oke, sudah ya Ini dilihat dari gambarnya itu Yang di atas ada ibunya yang sedang mengandung Makanya dari tadi pertanyaannya Kamu pengen adik laki-laki apa perempuan? Itu ya Sementara yang ini Gambar kedua yang bawah Dia sudah punya adik Dan sudah besar Sama-sama gedenya Mereka lagi main bersama Oke, lanjut Move to part D Circle the correct answer Lingkari Jawaban yang benar Ya, harus dilingkarin ya Salah satu ya Misalkan yang nomor satu tadi Eric wants a little brother or sister Eric ingin adik Laki-laki apa perempuan? Kalau misalkan jawabannya perempuan Ya, ini yang dilingkarin seret Gini ya Oke, number two Blah-blah-blah has a big brother Siapa yang punya kakak laki-laki? Max Apa? Eric Number three Eric is Eric tadi itu Karakteristiknya apa? Serius? Atletis atau energetik ya Oke, pilih ya Ada semua ini Satu sampai lima ini Ada di Yang part C tadi ya Di percakapan part C Number four Cody is athletic And Tadi sudah dideskripsikan di text Cody itu Atletik dan apa? Ada di situ Oke, number five Cody and Max play Blah-blah-blah together Itu main apa yang bersama-sama tadi? Dilihat di gambar juga Sudah ketahuan ya Oke Move to part Move to part E Nah Ini caranya jawabannya gimana? Sama seperti Sebelum-sebelum-sebelum-sebelumnya Ya Kita lihat di kotak guide Look at the green or blue box ya Di kotak guide Box guide Di sini ada kata-kata Nah, ini Yang kalian Butuhkan Untuk mengisi titik-titik yang ada di atas Ya Berarti Yang atas ini dilihat What? Blah-blah-blah like Nah, ini sudah ada your Sorry Ini sudah ada your dad Berarti ini isinya What? Your dad like Lanjut ke yang sebelah sini Kalau your dad berarti kan laki-laki Laki-laki berarti pakai kata gantinya He His Ya Laki-laki berarti menggunakan kata ganti His He's honest and serious Does he work hard? Yes He does Nah, sudah ada di sini semua ya Tinggal disalin Oke, sekarang move to part F Bagian F yaitu picture prompt Memang di bagian ini Di Di Apa ya Memang targetnya Kalau di picture prompt ini Untuk berbicara Jadi, Miss Rizy minta kalian dari Di rumah Latihan berbicara Berbicaranya kayak gimana Miss Nanti Miss Rizy contohkan Oke, sekarang Miss Rizy ajarin Cara ngomongnya yang ada di Tulisan yang ada di picture prompt ini Oke, look at Number one Number one ada anak lagi main game Quiet Shy Read a lot No Oke Sementara yang di gambar nomor dua Look at that Lihat disitu Ada anak perempuan yang lagi tertawa Berarti kalian yang Fokusnya Fokus yang ada panahnya Jangan di teman-temannya itu ya Fokus ke orang yang sudah dipanah sama Itu ya Ada tanda panah itu Friendly Nice Have a lot of friends Yes Yes Oi Kalau quiet tadi kan pendiam Shy itu malu Read a lot Artinya membaca banyak No artinya tidak ya Ini friendly Friendly itu ramah Nice Artinya Baik Have a lot of friends Mempunyai banyak teman Jadi kalau ramah dan baik Pasti banyak temannya Kalian juga harus seperti itu ya Oke Move to number three Funny Smart Tell a lot of jokes Ini yang perempuan ini ya Yang pakai glasses Yang pakai kajamata Funny artinya Pintar Eh sorry Pintar Funny itu lucu Smart Artinya Pintar Tell a lot of jokes Menceritakan Banyak lelucon Nah ini karakteristiknya Karakteristiknya Oke Number four Nah ini yang pakai tanda panah ya Yang pembelinya Bukan penjual ya Talkative Talkative Friendly Talk a lot Talkative itu artinya Cerewet Cerewet Tapi dalam Dalam Artian positif ya Talkative nya disini Talkative itu Banyak bicara Tapi positif Oke Kalau friendly Disini arti juga sama Kayak yang nomor dua tadi Friendly artinya ramah Talk a lot Talk a lot itu Banyak omongnya Ya kalau pembeli juga harus Suka nawar-nawar gitu ya Oke Number five Sekarang number five Ada Laki-laki Laki Terjun payung ini Ya Oke Fun Energetic Have a lot of fun Fun itu menyenangkan Energetic itu Energinya Banyak semangat Gitu ya Have a lot of fun Mempunyai Banyak Kesenangan Oke Number six Ada Kayak semacam Sekretaris Gitu ya Orang kantoran Wanita kantoran Dia pakai baju Kantornya Dan juga Bawa Bola volley Ya Bola volley Itu Hard working Athletic Work all the time Hard working itu Pekerja keras Athletic Suka berolahraga Work Work All the time Berarti Bekerja Di Banyak Waktu Maksudnya Banyak Kerjanya Waktunya itu Daripada main-main Atau main game Dan sebagainya Ini Isi dengan kata Kata yang sudah Disetiakan Disini Misalkan Nomor satu Nah Ini kan Disini ada Quiet Shy Read a lot No Nah What's that like? He's quiet and shy Does he read a lot? No He doesn't Nah Kata no disini Sudah disetiakan Jadi bukan Kalian yang menentukan Tapi Kalian harus Harus mengikuti Yang ada di buku Kalau di buku No Jawabannya harus No He doesn't Kalau yes Yes She does Ini juga No She doesn't Ya Gitu ya Diikuti Kalau Kalau pun Kalian bingung Bisa Lihat Di text picture prompt Yang sudah Miss Rizzi Tuliskan Untuk kalian Oke Yang ini Yang atas ini Nomor satu ya Sekarang ke nomor dua What's your cousin like? She is friendly and nice Does she have a lot of friends? Yes She does Nah Untuk nomor satu Dan nomor dua Miss Rizzi pakai Dave Miss Rizzi pakai Cousin Ini bisa kalian Ganti juga Tidak harus Dave Nah itu kan Ada anak cowok Kalau kalian Kasih nama Budi Ya tidak apa-apa Kasih nama Joko Ya tidak apa-apa Ya Itu nama Bisa diganti-ganti Terus ini Your cousin Your cousin Kan ini perempuan Kalau ini Your cousin Miss Rizzi ganti Dengan nama Rapna Atau Dewi Ya tidak apa-apa What's What's David Dewi like? She is friendly and nice Tidak masalah ya Ini ya Ini bebas Tidak ada di buku Kalian bisa Mengeksplore Sendiri Oke Number Three Ini yang atas Nomor tiga ya What's Ruth like? She is funny And smart Does she Tell a lot of jokes? No She doesn't Number Four What's Heidi like? She is talkative And friendly Does she talk a lot? Yes She does Ya ini juga Namanya Silahkan bisa Diganti Tidak apa-apa What's your uncle like? He is fun And energetic Does he have A lot of fun? Yes He does What's your uncle like? She is hardworking And athletic Does she work All the time? No She doesn't Oke We move to part G Read and answer The questions Tolong baca Dan jawab Pertanyaannya Ya Kelly George Kelly George Ini Semacam Percakapan Via email Ya mungkin Email versi sana Hey George Cool picture Hi George Gambar yang keren Thanks That's my little brother We went hiking last fall Terima kasih Itu Adik laki-lakiku Kami pergi Mendaki Musim gugur yang lalu Do you have a brother? I didn't know Kamu punya adik? Aku gak tau Yup He is funny He loves jokes He also talkative He talks all the time Ya Dia Dia lucu Dia suka guyon Ya Dia juga Banyak Ngomongnya Dia Berbicara Setiap Waktu Hahaha That's great Hahaha Itu sangat Baik Sangat Bagus Who are All the people In your picture? Siapa Semua orang-orang Yang ada di Fotomu Those are My cousins They live in Canada They live in Canada Mereka Adalah Sepubu-sepubuku Mereka tinggal di Canada They look nice Mereka keliatan Baik ya Yes Yes They are The girl in the Orange street Eh sorry The girl in the Orange street Lori Is the same as Your brother She talks all the time Too She is also Really friendly Ya Mereka keliatan Baik Yang cewek Yang pake Baju Orange Itu namanya Lori Itu sama Seperti Adikmu Dia Suka sekali Ngomong Dia ngomong Di setiap Waktu Dia Juga Sangat Sangat Ramah The boy With dark hair And a blue shirt Looks like you Laki-laki Dengan Rambut yang Gelap Yang pake Baju Warna biru Itu kok Keliatan sama Kayak kamu That's Robbie Itu Robbie He is fun Dia sangat Menyenangkan We have A lot of fun Together Kami Bersenang Bersama-sama Last winter We went skiing And Fleeting Musim Dingin Yang lalu Kami Pergi Bermain Ski Ya Bermain Ski Dan Mainan Kereta Kereta Luncur Slid Sliding itu Mainan Kereta Yang meluncur Dari atas Itu menggunakan Salju ya Makanya Ini Last winter Winter itu Musim Dingin Kalau musim Dingin Di negara Sana Selalu Turun Salju Kalau kita Kan Enggak Kita Hanya Turun Hujan Oke Number One Who is Funny And Talkative Siapa Yang lucu Dan Banyak Omongnya George Bla 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 Is funny And Talkative Intinya Adiknya George Itu Sangat lucu Dan Banyak Omongnya Oke Number Two Lori And George Brother Are The Same Because Lori Dan Adiknya George Itu Sama Kenapa Karena Mereka Sama-sama Yang A Itu Sama-sama Pinter Sama-sama Yang B Sama-sama Rama Yang C Sama-sama Banyak Omongnya Yang D Itu Sama-sama Lucu Kira-kira Yang mana Ya Sehat Aja Di Text Oke Number Three What Do Kelly And Robbie Do Together Apa Yang Dilakukan Kelly Dan Robbie Bersama-sama Mereka Ngapain Si Tadi They Have A lot Of Fun Together They Go Bla 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 And Bla bla Tahu Ini Yang Ada Di Terakhir Ini Di Percakapan Yang Paling Gampang Lain Oke Lanjut Ke Part H Complete Conversation Lengkapi Percakapan Yang Di Sini Wah Ini Gampang Banget Soalnya Kenapa Gampang Karena Ini Sudah Disediakan Itu Ada Gambar Dan Di Bawah Gambar Sudah Ada Kata Katanya Tinggal Dimasukkan Kalau Masih Bingung Lihat Aja Di Kotak Guide Tadi Atasnya Picture Prom Dibuka Lagi Bla 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 Your Bla 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 Sister Bla 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 Ya Intinya Tentang Seperti Apa Adik Perempuan Mu She Is Bla 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 And Bla Bla Dia Sangat Ini Ini Dipakai Little Sister Tulis Di Atas Di Bagian A Yang Bagian B Tulis Energetic Sama Outgoing Disini Kampang Sementara Yang Ini Kan Ada Di Guide Isinya Berarti Does She Play All The Time Kalau Jawabannya Yes Apa Terusannya Di kotak Itu Sudah Ada Terus Yang Nomor Dua Bla 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 Like Karena Ini Ada Angkel Berarti Angkelnya Disini Kalau Di depannya Pasti Watch He Is Nah Ini Honest Sama Hard Working Silahkan Diganti Disini Sama Ini Kayak Di Nomor Satu Does He Work All The Time Nah Ini Tidak Ada Yes Atau No Tapi Kita Bisa Tahu Kalau Disini Ada Does Berarti Disini Harus Positif Kok Bisa Mis Kalau Ini Doesn't Berarti Ininya No Nah Karena Ini Tidak Ada Not Nya Does Aja Makanya Ini Menggunakan Yes Oke Ya Understand Oke Move To Number Three Ini Jennifer Berarti Jennifer Nanti Di Bagian Yang Awal Sini Ya What's Jennifer Like She Is She Is And Nice She Also Very Ini Ya Terus Yang Ini Does She Study All The Time No Dilanjutkan Sendiri Oke Lanjut ke Nomor I Complete Sentences Use Use The Best Answer Lengkapi Kalimat Menggunakan Jawaban Yang Paling Benar Maksudnya Gimana Gak Benar Ini Jawabannya Itu Ada Di Kotak Hijau Ini Green Box Benar Green Box Tadi Kan Kalian Hanya Disuruh Memilih Jawaban Yang Sudah Disediakan Di Kotak Blah 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 People Like Jokes Orang Yang Suka Guyon Itu Apa Karakternya Berarti Lucu Masuk Disini Funny Tulis Nah Oke Yang Nomor Dua Orang Yang Dapat Nilai Yang Bagus Nah Ini Yang Mana Ada Quiet Friendly Honest Smart Serious Quiet Itu Pendiam Friendly Ramah Honest Jujur Smart Pintar Serius Serius Atau Dia Sungguh Sungguh Gak Suka Goyon Biasanya Oke Yang Nomor Dua Tadi Yang Suka Dapat Nilai Yang Tinggi Yang Baik Itu Yang Mana Tadi Oke Nomor Tadi Orang Tidak Suka Berkata Bohong Nah Yang Mana Ini Gak Suka Berkata Bohong Nomor Empat People Don't Have A Lot Of Fun Orang Yang Tidak Gak Bisa Diajak Guyon Nah Ini Gak Bisa Diajak Untuk Bersenda Gurau Oke Nomor Lima People Have A Lot Of Friends Orang Yang Mempunyai Banyak Teman Biasanya Orang Yang Kayak Gimana Yang Nomor 6 People Don't Talk A Lot Nah Ini Orang Yang Gak Suka Banyak Omong Silahkan Dikerjakan Sendiri Nah Terus Ini Kayak Gimana Ya Oke Yang Bagian K Sekarang K Work With A Partner And Complete The Chart Ini Berarti Kalian Kan Harus Punya Partner Ya Kan Kalau Kalian Di rumah Partner Siapa Kira-kira Boleh Kamu Pakai Ajakin Anak Tetangga Itu Atau Pakai Kakak Atau Adik Kalian Bikin Partner Misalkan Ini Nomor Satu Ini Miss Rizy Ngasih Contoh Tapi Jangan Ditulis Seperti Miss Rizy Itu Namanya Kalian Diplak Miss Rizy Nggak Pelajar Nanti Oke Yang Nomor Satu Who Is Friendly Oke Miss Rizy Misalkan Punya Siapa Yang Rama Siapa Ya Atau Miss Rizy Yang Rama Oh Joe Misalkan Temannya Miss Rizy Itu Namanya Joe Berarti Joe Is Friendly Ditulis Di bagian Kanan Yang Kosong Yang Putih Joe Is Friendly Oke Nomor Dua Who Is Hard Working Siapa Yang Suka Kerja Keras Misalkan Yang Suka Kerja Keras Itu Namanya Mary Berarti Nulisnya Mary Is Hard Working Nomor Tiga Nomor Tiga Who Is Honest Siapa Yang Jujur Misalkan Yang Jujur Namanya Mia 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 Is Honest Oke Nomor Four Yang Keempat Who Is Funny Siapa Yang Lucu Misalkan Namanya Tony Berarti Tulis Saja Disini Tony Is Funny Nomor Five Who Is Serious Siapa Siapa Yang Serious Orang Kim Kim Is Serious What's Your Teacher Like Seperti Apa Gurumu Lah Ini Berarti Kamu Jawabannya Disini Seperti Apa Misri Itu Menurut Kalian Apakah Misri Si Friendly Hard Working Honest Funny Serious Atau Quiet Kayaknya Quiet What's Your Teacher Like Misri Si Kan Perempuan Jadi Nanti Jawabnya She Is Blah 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 Ya She Is Blah 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 Itu Isin Ya Jangan Blah 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 Aja Oke Sudah Habis Ternyata Oke Misri Berharap Ini Dari Part A 2K Dari Bagian A Ke K Sampai K Semuanya Wajib Diisi Ya Tolong Diisi Dengan Sungguh Sungguh Karena Ini Kalau Kalian Nggak Ngerjain Ini Ya Sudah Jelas Dipastikan Kalian Nggak Akan Mudeng Nanti Tolong Dikerjakan Dengan Baik Setelah Dikerjakan Di Foto Seperti Biasanya Walami Sudah Ngerjain Kok Suruh Foto Sekalas Ya Misri Kan Juga Butuh Bukti Kalau Kalian Ngerjain Meskipun Kalian Ngerjain Kalau Nggak Ngirim Gimana Misri Nggak Tahu Siapa Yang Sudah Ngerjain Siapa Yang Belum Kalau Nggak Ngirim Tolong Tetap Dikirim Nanti Tolong Disitu Seperti Biasanya Nanti Akan Misri Kirimkan Link Soal Google Form Tentang Student Book Ini Soalnya Yang Ambil Dari Buku Ini Sudah Pasti Gampang Lah Itu Terus Nanti Filenya Di Upload Disitu Di Google Form Nggak Usah Kirim Ke Whatsapp Misri Insya Allah Bisa Masuk Semua Ya Oke Itu Aja Dari Misri Z Kalau Ada Yang Merasa Kesulitan Tentang Materi Ini Boleh Telepon Atau Nge Whatsapp Misri Misri Ini Maksudnya Gimana Nggak Apa Misri Terbuka Misri Seneng Kalau Kalian Seperti Itu Oke That's All My Explanation About Unit One Lesson Three I Hope You Understand To All My Explanation Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh